Musik Adanya pengurangan insentif, pegawai honor dan pegawai kontrak kesehatan Kabupaten Sarmi melakukan aksi mogok kerja. Hal ini mengganggu sistem pelayanan kesehatan yang ada di beberapa pusat mas yang ada di kota Ombak tersebut. Ada pasien, berarti tidak dapat tugas. Aksi mogok kerja dilakukan oleh PNS dan pegawai honor kesehatan di beberapa pusat mas yang ada di Kabupaten Sarmi dikarenakan adanya pemotongan gaji dan insentif oleh Dinas Kesehatan setempat. Di pusat mas Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi, dilakukan mogok itu terkait dengan hak upah dari para honor dan kontrak yang bekerja di pusat mas Sarmi dan juga para honor dan kontrak yang bekerja di se pusat mas, se Kabupaten Sarmi. Adanya pembayaran upah atau gaji pada pelayanan kesehatan yang tidak sesuai, bahkan mengalami penurunan dari nilai yang seharusnya diterima. Aksi mogok ini dikarenakan upah gajinya adanya pengurangan yang dulunya pada tahun 2018 kisaran 2.500.000. Di tahun 2019 ini mengalami penurunan, yaitu sekitar 2.200.000.000. Dan yang pada lebih membuat mereka sangat kecewa itu pada tahun 2020 ini mengalami penurunan yaitu 1.900.000.000. Jadi aksi mogok ini membuat sampai pelayanan kesehatan di pusat mas Sarmi Kota, Kabupaten Sarmi ini terganggu. Mengingat apa ini jumlah tenaga honor dan kontrak ini lebih dominan yang bekerja di pusat mas Sarmi untuk memperkuat pelayanan kesehatan di pusat mas Sarmi. Dan mungkin harus dikatakan bahwa pusat mas Sarmi ini merupakan jantung pelayanan kesehatan di Kabupaten Sarmi. Di mana rumah sakit itu sudah di Kabupaten Sarmi belum memberikan pelayanan yang optimal, yaitu 24 jam. Pegawai honor dan kontrak meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi segera lakukan sosialisasi terkait dengan pengurangan insentif dan pengurangan gaji pegawai honor.